Indeks harga saham gabungan, IHSG, berhasil ditutup di zona hijau. IHSG naik tipis 0,176 poin ke level 6.633,437 pada penutupan perdagangan Senin 5 Juni. Tren penurunan inflasi yang mendekati asumsi APBN di 3 persen, jadi salah satu penopang laju IHSG kemarin. DUS, sebagian analis memperkirakan, IHSG hari ini masih berpeluang menguat. Sentimen positif berasal dari peluang TFED menahan suku bunga pada FOMC meeting bulan ini. Inflasi Indonesia yang lebih baik dari perkiraan pasar juga bakal mendorong indeks bursa nasional. Meski begitu, IHSG juga masih rawan koreksi. Pasalnya, pasar saham masih sepi sentimen dan cenderung White NC menunggu FOMC meeting pekan depan. Jelang rapat FOMC pekan depan, ada beberapa saham yang direkomendasi analis untuk dikoleksi. Berikut beberapa di antaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!